Hai pada panduan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membuat bentuk body plan pada body plan yang akan kita gambarkan adalah garis-garis station contohnya pada body plan yang saya berikan di sini garis-garis ini ini adalah garis-garis station dimana dalam proses penggambaran body plan yang akan kita gambar adalah garis-garis station ini nah sebelum kita dapat menggambar garis-garis station ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat jari-jari bilga terlebih dahulu seperti ini jari-jari bilga adalah bagian pojok kanan bawah dan kiri bawah pada kapal ini kita sebut sebagai jari-jari bilga nah untuk menggambar jari-jari bilga kita harus membuat bentuk persegi panjang terlebih dahulu ya dimana panjang ini panjang ini adalah lebar kapal ya kemudian ini adalah batas drop air dan ini ini adalah batas gelada atau main deck atau nilai H langkah pertama kita buat terlebih dahulu bentuk persegi panjang yang lebarnya adalah lebar kapal pada desain saya lebar kapalnya adalah sebesar sebesar 21,20 meter kemudian H sebesar 10,8 seperti ini kemudian kita batasi untuk nilai draft atau waterline nilainya adalah nilai draft 8 meter ini adalah draft air kemudian batas sampai pada bagian atas adalah main deck atau tinggi gelada dan ini adalah lebar kapal nah langkah selanjutnya adalah kita menghitung menghitung nilai jari-jari bilga akan kita gambarkan pada bagian pojok kanan dan kiri kapal nah disini sudah ada rumusnya R akar dari setengah B kali T kurang AM dibagi dengan 1 kurang 1 per 4P nah disini sudah ada rumusnya jika Anda kesulitan untuk menghitung dari awal maka Anda tinggal mengganti data kapal yang ada disini ya di dalam Excel saya pada bagian ini Anda tinggal ganti dengan nilai lebar tinggi syarat air dan luas amid ship ya ini dihubungkan saja atau dilingkan saja dengan nilai yang sudah ada sebelumnya yang saya linkkan dengan D8 dimana sel D8 adalah lebar kapal seperti itu untuk luas amid ship ini sel C82 disini pada sel C82 saya sudah menghitung nilai amid ship sebelumnya tinggal dihubungkan saja atau di link dengan Anda mengganti nilai ini maka otomatis air akan berubah nah itu akan menjadi nilai air pada kapal Anda begitu juga dengan nilai A1 dan A2 nah selanjutnya dengan nilai air contoh pada desain saya sebesar 2,352 nah ini kita gambarkan pada AutoCAD nilai air dari pocok kanan bawah ke atas saya gambarkan sebesar 2,352 itu juga ke senting kiri 2,352 saya dapatkan nilai air kanan dan kiri selanjutnya kita tinggal menggambar bentuk lengkung jari-jari bilga nah untuk menggambar lengkung jari-jari bilga ada dua cara yang pertama Anda dapat gunakan circle atau radius seperti ini nah kemudian Anda potong tinggal di trim saja atasi ini dan ini kemudian Anda potong nah akan jadi jari-jari bilga nah ini cara yang pertama cara yang kedua Anda dapat menggunakan arc pada pilihan SER atau start, end, dan radius start, end, radius saya ulangi start, end, dan radius startnya di sini endnya di sini dan radiusnya di sini otomatis akan membentuk sebuah jari-jari bilga nah langkah selanjutnya Anda tinggal menentukan luas A1 dan A2 kita harus mengecek atau memastikan nilai luas A1 dan A2 sama dengan nilai A1 dan A2 di dalam perhitungan Excel caranya saya gunakan H yang soft that u set ya hatch oke kemudian saya pilih perpilihan pikkpoint Anda juga dapat memilih yang lain yaitu select boundary ataupun pinfree saya gunakan yang pickpoint saya klik bagian ini nah makanya saya dapatkan arc run seperti ini enter Enter, saya akan dapatkan luas A2, untuk luas A1 gunakan cara yang sama, ya disini saya dapatkan yang ada luas A1 dan A2, ya disini di bagian kiri Auto, ya disini sudah ada Properties, nah untuk memunculkan ini, Anda dapat melakukan klik kanan, karsiran ini Anda klik, kemudian Anda klik kanan, Anda pilih Properties, maka akan muncul Properties, seperti ini, kemudian Anda pilih bagian Geometri, nah disini ada nilai Area, dimana Area adalah 1,1872, nah ini untuk Area A2 sebesar 1,1872, sedangkan di hitungan saya A2 sebesar 1,187, nilainya sama, kemudian untuk A1 kita cek juga, Area-nya adalah 4,3447, disini adalah 4,345, yang mendekati, ya nilainya sama, jika sudah sama seperti ini, luasnya saya delete, nah langkah selanjutnya Anda tinggal memotong, Anda tinggal memotong garis batas pada lengkungan jari-jari bilga, saya gunakan Command Trim, ini sebagai batas untuk saya memotong, kemudian saya potong bagian ini dan bagian ini, sehingga saya dapatkan bentuk jari-jari bilga seperti ini, nah untuk meng-copy jari-jari bilga ini yang ke sebelah kiri, kita batasi dulu bagian centerline, atau bagian tengah kapal seperti ini, kemudian jari-jari bilga ini kita mirror, Anda mirorkan saja, ke sebelah kiri, maka otomatis akan muncul di sebelah kiri, kemudian tinggal Anda potong saja, saya akan mendapatkan, bentuk jari-jari bilga lengkap seperti ini, setelah jari-jari bilga Anda gambarkan, maka langkah selanjutnya kita akan menggambar bentuk body plank, selamat menikmati,